Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi Dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih Dan mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa mewakili kebutuhan informasi yang lagi dibutuhkan oleh teman-teman semuanya Oke, langsung aja yuk kita bahas pertanyaan-pertanyaannya Oke, pertanyaan yang pertama dari Mas Heri Arianto P3K nggak bisa menjabat ya Bang? Kata siapa? P3K tetap bisa menjabat karena dia memiliki hak yang sama dengan PNS Bedanya dia hanya tidak memiliki untuk hak menerima pensiunan Tapi untuk hak yang lain seperti tunjangan tambahan penghasilan Kemudian untuk menjabat di satu posisi itu sama halnya seperti PNS Jadi mereka juga bisa menjabat dalam suatu jabatan Pertanyaan kedua dari Riana Andayani Mau tanya Bang, kalau SPMT 28 April gajinya bisa langsung cair 1 Mei atau 1 Juni ya? Kalau SPMT 28 dan langsung bekerja di April 28 Maka nanti di bulan Mei pasti langsung akan mendapatkan gaji Tapi untuk gaji yang diterima di bulan Mei adalah gaji Mei Kalau untuk gaji April karena gaji itu berdasarkan SPMT Maka dia terhitung April Untuk gaji Aprilnya akan dirapel Nah kapan ngerapelnya? Biasanya di pertengahan tahun Atau paling enak nanti ditanyakan aja ke Bendahara Nanti pasti akan diberitahu kapan rapelannya Yang jelas ini teman-teman yang perlu dicatat ya Nanti kalau memang teman-teman punya hak untuk menerima gaji di bulan April Sesuai dengan SPMT-nya Disampaikan ke Bendaharanya Karena untuk pengajuan gajinya Nanti Bendahara harus konfirmasi ke pihak keuangan BKD Dan nanti akan ada berkas yang harus di tangan-tangani Jadi harus tetap konfirmasi ke Bendahara Jangan di Majar Kalau di Majar nanti ya nggak bakal dikasih rapelannya gitu ya Pertanyaan berikutnya dari Biang Baca Bangkowi mohon info Aneh instansi saya ini nggak publis penyerahan SKCPNS Dan saya pun nggak dapet undangan penerimaan SKCPNS Padahal SKCPNS-nya udah dilaksanakan Akhirnya saya kontak di minta datang ke kantornya Itu kenapa ya bisa begitu? Oke untuk Mas Biang Baca Jadi mungkin ini terjadi yang namanya miskomunikasi Bisa saja Mas Biang Baca ini yang nggak tahu informasinya Mungkin nggak ikut sosial medianya atau website-websitenya Jadi akhirnya ketinggalan informasi Atau bisa jadi dari pihak BKD yang terkait ini Informasinya kurang menyebar, kurang menyeluruh gitu ya Tapi yang jelas kalau nggak ikut prosesi penerimaan sih nggak masalah ya Yang penting SK-nya masih ada dan masih bisa diterima Kalau perihal alasannya kenapa ya mungkin itu Karena memang miskomunikasi Atau mungkin bisa jadi informasinya kurang begitu menyebar luas Untuk seluruh peserta Pertanyaan berikutnya dari Renovi Fissel Maaf Pak izin nanya Apakah SPMT bulan April berlaku surut pertanggal 1 April Dan gajinya terhitung April Terima kasih Jadi kalau teman-teman menerima SPMT Tanggal berapapun itu Bahkan di tanggal 30 April misalnya Maka tetap itu dianggap ya SPMT-nya di bulan April Maka teman-teman juga berhak menerima gaji di bulan April Berikutnya dari Fajar Bakti Ananta Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Terima kasih karena telah banyak memberi pemahaman Bagi kami yang lulus CPNS Channel Abang sangat membantu kami Alhamdulillah Bang aku mau tanya Apakah saya dapat mengakses atau belajar lebih awal Untuk materi-materi Latsar walau belum ada jadwal Latsar Untuk teman-teman yang udah nerima SKC MNS Dan udah mulai kerja ini Banyak yang laporan ke saya Bahwa mereka sudah mendapatkan undangan untuk ikut Latsar Dan juga ada beberapa yang sudah memulai Latsarnya Dan ini ada yang tanya Kebetulan dia sudah tahu link untuk belajar Latsar Atau yang kita kenal dengan MOC ya Dan dia mau mengawali Maka jawabannya ya sebenarnya sih boleh Kita siapapun bisa mengakses MOC ya Selama kita punya NIP Kita bisa mengaksesnya Perihal belajar lebih awal ya Gak masalah sebenarnya Cuman lebih enak Ya nunggu kode dulu dari pihak BKD terkait Ya kalau kita udah di kode Dari BKD atau BKN wilayah Untuk kita belajar di MOC ya silahkan belajar Kalau gak ada kode ya mending Gak dulu gak apa-apa Tapi kalau teman-teman belajar lebih awal Dan nanti akhirnya mengerjakan evaluasi akademik Jangan lupa Untuk data di evaluasi akademik Terutama untuk nilainya Dan poin-poin serta tropinya itu Di screenshot lalu disimpan Karena nanti untuk persyaratan ikut laksar Biasanya menyertakan bukti Bahwa sudah tuntas dalam membelajaran emosi Nah buktinya berupa screenshot Jadi jangan lupa untuk di screenshot Karena kalau gak di screenshot Kalau gak salah Setelah waktu Satu bulan atau kurang dari satu bulan Itu nanti datanya hilang kembali dari nol lagi Kalau gak salah gitu ya Lanjut dari Andres Adi Pratama Jika pengangkatan 2 tahun Apa berarti upah 80% juga diterima selama 2 tahun tersebut Mungkin ini yang dimaksud adalah CPNSnya ya CPNSnya ini bertahan lama sampai 2 tahun Gak dipanggil-panggil laksar Gak ada peberkasan untuk PNS Apakah gajinya tetap 80% Ya jawabannya iya Karena syarat untuk mendapatkan gaji 100% Harus mengajukan SK PNS Nah kalau gak punya SK PNS ya Yang diterima masih 80% Dan ini sudah terjadi Di beberapa teman kita Bahkan ada yang 2 tahun lebih Apakah tidak masalah? Gak masalah Selama itu bukan human error Atau bukan kesalahan dari pesertanya Melainkan Merupakan kemoloran yang diakibatkan oleh Sistem wilayah Kesiapan SDM dan SDA Dan yang lain sebagainya ya Berikutnya dari Tian Pradana Jika tidak lolos laksar Apakah langsung gugur Atau bisa ngulang lagi ya Kalau gak lolos laksar Atau nanti laksar ikut Kemudian nilainya jelek Dan dinyatakan tidak lulus Maka nanti akan ada kesempatan Yang namanya Pembelajaran remedi Jadi teman-teman nanti akan diremidi Selama kalau gak salah 1 minggu Untuk pembelajaran ulang Setelahnya akan dites lagi Dan habis itu Pastilah lulus Gak mungkin gak Lanjut dari Irfan Harisma Firdaus Emang syarat dapat gaji 13 juga sama ya bang Harus dapat SK dan SPMT sebelum lebaran Kayak gaji 14 Apakah masih ada kemungkinan dapat gaji 13 Kalau masuk setelah lebaran Mohon menjelasannya Kalau syaratnya sih Sama Yaitu harus ada SK dan SPMT Tapi kalau syarat sebelum lebarannya Kayaknya menyesuaikan dengan bulannya Yang di video saya waktu itu Saya ngebahas perihal pemberitaan Di tahun 2019 Kebetulan Waktu itu lebarannya di bulan Juni Dan Pembagian atau penyerahan Tunjangan Eh kok tunjangan sih Penyerahan Gaji ke 13 Atau pendidikan Itu juga di bulan Juni Di masa pembelajaran Tahun ajaran baru ya Nah otomatis Akhirnya Dibarengkan Antara TR Dan juga gaji Pendidikan Nah untuk tahun ini Kan jelas beda ya Hari raya kita Di bulan Mei Dan nanti Untuk gaji ke 13 Atau pendidikan kita Di bulan Juni Jadi sangat jauh Jadi Kalau teman-teman yang belum Terima SK Di bulan ini Pastikan gak dapat TAR Tapi nanti Ketika di bulan Juni Pasti udah dapet SK Doang di Mei Karena kan kemungkinan Parinmolor Atau maksimalnya Mei Dan udah mulai kerja Jadi otomatis Insya Allah Nanti juga bakal dapet Yang namanya Gaji pendidikan Di bulan Juninya Lanjut pertanyaan berikutnya Dari Asri Anggun Belum terima SK bang Bang Sambil nunggu pengumuman Berkas apa saja Yang mesti saya persiapkan Apa bisa buka rekening Dari sekarang Atau nunggu pengumuman Terkait buka rekening Untuk penerimaan gaji PNS nanti ya Saran saya Jangan dibikin dulu ya Karena memang Biasanya Dan seringnya Pembuatan Buku tabungan ini Menyesuaikan nanti Instansinya Nanti biasanya Akan dikode oleh Pendahara Dari instansinya Nanti pendahara Akan mengkonfirmasi Untuk membuatan Kartu bank ini Karena setiap daerah itu Kebijakan untuk Penggunaan kartu banknya Beda-beda Seperti di lokasi saya Di Jawa Timur Bank yang kita gunakan Adalah bank jatim Tapi di beberapa Kementerian Ada yang menggunakan Bank BRI Yang jelas Lebih baik Untuk pembuatan Rek Penerimaan gaji PNS ini Menunggu Instruksi dari Pendahara saja Pertanyaan berikutnya Dari Anggrey ini Haris Maning Dia Kak izin tanya Kan kalau THR itu Satu atau dua minggu Sebelum lebaran Kalau Rek Bank baru dibuat Satu April Apakah kemungkinan nanti Pertanggahan April Dapet THR Berarti dapet THR dulu Baru rapelan gaji Gitu Kak TMT 1 Maret SPMT 1 April Kak Mohon jawabannya Perihal rapelan Kalau rapel ini Seperti yang tadi ya Dia akan dibayarkan Di pertengahan tahun Biasanya Dan juga Di setiap Triwulan tahunnya Yang jelas Nanti untuk rapelan Pasti akan Dikonfirmasikan oleh Bendaharanya Terkait THR Yang jelas Yang sudah saya bahas Di video sebelumnya Kalau kita mengacu Di tahun 2019 Maka Selama teman-teman Sudah memiliki SK dan SPMT Dan sudah terdata Di siap ASN Sebelum 10 hari Menjelang Biasanya dicairkan THR Maka teman-teman Dinyatakan berhak mendapat Karena kan sudah ada datanya Di daftar penerima THR ya Dan nanti ketika Sudah masuk di bulan Mei Teman-teman akan Mendapatkan gaji Untuk bulan Mei Nah untuk gaji April Nanti akan dirapelkan Di bulan tertentu Oke Jadi itulah Beberapa pertanyaan Yang sudah saya kumpulkan Yang saya pilih Yang saya jawab Yang semoga bisa Mewakili Kebutuhan informasi Dari teman-teman semuanya Dan untuk teman-teman Kalau mungkin ada pertanyaan Yang berbeda dengan pertanyaan tadi Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Kalau bisa saya jawab Secara langsung Dan untuk teman-teman Yang mempunyai informasi Yang lain terkait Pertanyaan tadi Bisa juga tulis di kolom komentar Untuk penambahan informasi Bagi teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton video ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini